Sidang Jemaat ke-22 GKI Eben Hezer Van Nindi resmi ditutup oleh Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari. Dalam sidang tersebut terdapat empat bidang yang disepakati untuk dilaksanakan dalam program kerja di tahun 2019 mendatang. Sidang Jemaat ke-22 GKI Eben Hezer Van Nindi yang berlangsung selama dua hari sejak Jumat 16 November, akhirnya ditutup secara resmi oleh Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari. Penutupan sidang Jemaat ke-22 ini diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta William Sibian. Usai ibadah, pimpinan sidang Pendeta William Sibian mengatakan terdapat empat bidang yang disepakati untuk dilaksanakan dalam program kerja di tahun 2019 mendatang. Keempat bidang itu adalah bidang umum, teologi, daya, dan bidang dana. Program yang telah kita sepakati sampai akhirnya sidang bahwa itulah yang kita kembali gariskan dari empat bidang yang telah kita mensepakatinya. Bidang umum, bidang teologi, bidang daya, dan dana. Demikian menjadi pergumulan secara bersama-sama, dalam komitmen bersama-sama untuk dapat melakukannya pada tahun 2019 kalau Tuhan berkenan. Sementara itu, Ketua Tim Perumus Risar Waas mengatakan setelah merampungkan seluruh hasil sidang Jemaat ke-22 GKI Eben Heservan Nindi, selanjutnya pada Senin 19 November, pihaknya akan menyerahkan langsung seluruh hasil keputusan sidang Jemaat kepada penitia untuk selanjutnya diserahkan lagi ke pihak kelasi Sumanokwari untuk disahakan. Risar juga menambahkan sesuai dengan keputusan Sinode, maka tahun 2019 merupakan tahun pembinaan dan pendidikan dalam Jemaat GKI yang ada di Tanah Papua. Kemudian sebagai Ketua Tim Perumus, mungkin setelah merampungkan hasil sidang, mungkin hari Senin kita sudah menyerahkan, hari Senin tanggal 19, kita sudah menyerahkan hasil remusan kepada penitia untuk kemudian diserahkan ke klasis untuk disahkan, setelah itu dibukukan, dijilid, kemudian dibagikan kepada... Berdasarkan informasi sidang Jemaat ke-22 GKI Eben Heservan Nindi yang mengusung tema sentral, Datanglah Kerajaanmu, dan subtema melalui sidang Jemaat ke-22 Jemaat GKI Eben Heservan Nindi, kita tingkatkan solidaritas dalam mewujudkan trip panggilan gereja melalui pertumbuhan dan spiritualitas dalam menghadapi era teknologi diikuti oleh 173 peserta dari utusan unsur persekutuan kaum bapak, persekutuan wanita, PAM, PAR, dan unsur lain yang ada di dalam Jemaat serta perwakilan badan pekerja klasi Sumanokwari. Natalindo Kerewai mengembarkan, dan selamat menikmati, dan selamat menikmati, Terima kasih.